Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 Dari saat kita punya hidupan yang melahirkan, kita harus betul-betul merawatnya dengan ekstra, karena musuh yang terberat dalam penanganan yang saya mengalami adalah semut. Dan beginilah cara saya menangani semut agar tidak menaik ke atas seperti berikut. Oke dulur, jadi beginilah cara saya menanggulangi semut biar tidak bisa naik ke kandang kita. Di bawah dari tiang kandang saya kasih air, supaya semut tidak bisa naik karena terhalang oleh air. Dan pastikan semua tiang dari kandang kita kasih air semua, Supaya semut tidak bisa naik dan memakan nganakan gelinci kita. Dan pastikan juga air dalam wadah ini selalu terisi penuh, Supaya semut bisa terhambat dan pastikan juga kandang kita tidak berimpitan dengan kandang yang lain atau dinding. Karena kalau berimpitan dengan dinding, nanti semut bisa merayap melalui dinding tersebut ke kandang kita. Oke dulur, jadi ini adalah anak kanan gelinci saya yang kemarin melahirkan tujuh ekor anak. Dan kemarin mati empat karena termakan oleh semut, mati semua. Dan yang ini baru tadi pagi melahirkan lagi yang pintukan berwarna coklat. Dan saat ini masih aman karena saya kasih air di bawahnya, jadi semut tidak bisa naik. Oke dulur, jadi indukan yang berwarna coklat ini masih pertama kali melahirkan. Dan jumlahnya hanya lima ekor, biasanya kalau sudah full produktif, bisa mencapai tujuh sampai delapan ekor anak, bahkan lebih. Mungkin saja karena ini masih pertama kali, jadi anaknya sedikit. Dan ini sayang sekali yang tujuh mati semua, gara-gara semut. Tapi bagaimanapun belum rezeki kita, jadi kita tidak usah patah semangat. Anggap saja semua ini belum rezeki kita. Yang penting kita terus semangat. Dan beginilah contoh dari indukan yang mau memberi nasi kepada anakannya. Karena dia tidak galak. Biasanya kalau galak, dia akan sedikit menghapekan anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!